Serangan udara Israel memburbar diri wilayah jalur Gaza hingga menyebabkan pemimpin senior kelompok Hamas meninggal terkena dampak serangan tersebut pada selasa 10 Oktober 2023. Dikutip kantor berita AFP pada Rabu 11 Oktober 2023, Hamas mengidentifikasi kedua pimpinannya tersebut adalah Zakaria Muammar yang memimpin bagian ekonomi. Serta jawat Abu Samala yang mengordinasikan hubungan dengan faksi-faksi Palestina lainnya sebagai Kepala Departemen Hubungan Nasional. Pernyataan Hamas ini mengonfirmasi keterangan militer Israel yang disampaikan sebelumnya terkait meninggalnya dua orang penting di kubu. Sebelumnya, militer Israel mengatakan dua orang yang meninggal itu adalah Muammar sebagai orang kepercayaan Yahya Sinwar, pemimpin Hamas di Gaza, dan samalah yang memimpin sejumlah operasi yang menargetkan warga sipil Israel dan negara Israel. Update korban akibat konflik antara Israel dan Hamas-Palestina ini menyebabkan sekitar 900 orang meninggal di wilayah Jelur Gaza, sementara seribu warga Israel meninggal akibat serangan Hamas. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati